Ratusan anak yatim, piatu dan kaum duafa beserta ribuan warga di kebupatan Gresik berburu syafaat Rasulullah dalam persedertan rangkaian diperingati dalam peringatan maulid nabi dengan bersolawat di rumah dinas wakil bupati Gresik. Usai bersolawat, mereka juga mendapatkan berbagai hadiah undian mulai dari dispenser, pesin cuci, televisi, kulkas hingga sepeda. Inilah ribuan warga yang memadati rumah dinas wakil bupati Gresik di jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik saat menghadiri solawat maulid nabi Muhammad SAW. Nampak warga melakukan solawat secara bersama-sama dengan diiringi grup rebana dan kosida. Tak ketinggalan ratusan anak yatim dan kaum duafa juga hadir ikut bersolawat memburu syafaat Rasulullah. Berbagai hadiah juga dipersiapkan panitia mulai dari dispenser, mesin cuci, televisi, kulkas hingga sepeda. Salah seorang anak yatim tak menyangka jika ia mendapat sepeda. Bahkan saking senangnya ia sampai sujud syukur di hadapan ribuan jamaah. Menurut wakil bupati Gresik Muhammad Kosin, sebagai kota santri Pemkap Gresik terus mengelorakan semangat bermaulid nabi bersama warganya agar tercipta suasana yang damai dan baldatun warobun gofur. Jadi Pemkap Gresik itu kan visinya terwujudnya masyarakat Gresik yang agamis, adil, sejahtera, dan berkehidupan yang berkualitas. Kegiatan maulid nabi ini menguatkan visi tersebut. Karena Gresik ini kota santri dan kota wali, maka aktivitas-aktivitas keagamaan oleh makhluk pati terus digelorakan. Nah, supaya kita sekalikan diselamatkan oleh Allah dunia akhirat, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, dan Gresik menjadi kairotun tayibatun warobun gofur. Selain berbagi hadiah, panitia juga menyantuni ratusan anak yatim piatu dan kaum duafa, berupa uang dan tas untuk sekolah. Mereka berharap acara seperti ini rutin digelar setiap maulid nabi, agar kelak mendapat syafaat Rasulullah SAW. Muhammad Basawir, Surabaya TV